Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 21 Mei berjudul Perjuangan sebagai umat pilihan. Perjuangan sebagai umat pilihan. Salah satu penyebab banyak orang Kristen tidak berjuang dalam hidup iman atau keselamatannya karena mereka merasa sudah menjadi umat pilihan. Dalam persepsi mereka menjadi umat pilihan berarti sudah terpilih untuk diselamatkan dan pasti masuk surga. Itulah sebabnya dalam kebaktian di kerja-kerja tertentu sematanya diarahkan untuk merayakan keselamatan yang sudah mereka miliki dalam suasana euforia sebagai orang-orang yang sudah selamat. Mereka mengisi hidup kekristenannya tidak untuk berjuang bagaimana melakukan kehendak Bapak seperti Yesus tetapi mensyukuri keselamatan yang sudah mereka miliki. Sekarang hidup di bumi ini kalau berdoa memohon berkat-berkat Tuhan mereka berat memperolehnya karena mereka merasa akan diberkati saudaraku dan minta keberhasilan dan lain-lainnya. Sementara mereka menikmati dunia sama seperti anak dunia menikmati dunia ini dan yakin kalau mati masuk surga. Nah ini dia. Sebenarnya pengertian umat pilihan adalah mereka yang diberi kesempatan oleh Allah untuk mendengar Injil sehingga berpotensi untuk dikembalikan ke rancangan Allah semula yaitu agar dapat berkeberadaan sebagai anak-anak Allah. Umat pilihan adalah orang-orang yang hidup di jaman Anugrah di mana mereka mendapat kesempatan mendengar Injil saudaraku. Kalau hidup di perjanjian lama kan tidak berkesempatan mendengar Injil. Orang yang menjadi umat pilihan adalah mereka yang hidup di jaman perjanjian baru ini. Ini berarti umat pilihan kerajaan Allah adalah mereka yang hidup sejak abad pertama atau abad masehi ini. Mereka adalah orang-orang yang memiliki keberadaan fisik dan psikis yang baik untuk memungkinkan dapat menerima Injil dengan maksimal potensi menjadi anak-anak Allah ini mencapai puncaknya pada level dilayakkannya seseorang menjadi anggota warga kerajaan surga. Bagi mereka yang menerima Anugrah hendaknya tidak menyanyiakannya. Menerima kesempatan ini saudara untuk memperoleh Anugrah ini. harus meresponi kasih karun yang ditawarkan oleh Allah agar layak menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Orang-orang seperti ini bukan saja disebut sebagai umat pilihan kalau mereka yang meresponi itu menjadi umat pilihan yang terpilih. Terpilihnya seseorang juga tergantung respon individu terhadap anugrah keselamatan. Orang Kristen disebut sebagai umat pilihan bukan berarti sudah pasti dipilih. Bukan berarti sudah dipilih dan ditentukan untuk masuk surga. Firman Allah mengatakan banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang terpilih saudara. Banyak orang ditunjuk sebagai umat pilihan tetapi karena tidak meresponi kasih karunia yang Allah sediakan maka sedikit yang benar-benar mencapai maksud tujuan keselamatan itu diberikan. Banyak orang Kristen karena meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru selamat maka secara otomatis sudah menjadi umat pilihan yang pasti diperkenan mas surga. Ya, banyak orang Kristen karena merasa sudah yakin percaya nanti kalau mati mas surga hidup di buminya rasa nyaman-nyaman saja tidak berjuang bagaimana mengisi keselamatannya dengan benar. Mereka berpikir asalkan sudah dipilih dan ditentukan untuk selamat maka bagaimanapun pasti terkirim masuk surga. Ini pandangan picik yang menyimpang dari keberadaan Injil. Kenyataan yang tidak terbantahkan tidak semua yang telah mendengar Injil sungguh-sungguh mau mengikut Yesus. Tidak semua begitu faktanya. Mereka yang bersedia mengikut Yesus pun ternyata tidak semua setia sampai akhir. Tidak sedikit mereka yang kemudian meninggalkan keyakinannya. Tanpa disadari saudara banyak gereja yang menyesatkan umat. Mereka menyatakan bahwa cemaat yang sudah mengaku percaya kepada Tuhan Yesus dan pergi ke gereja berarti sudah menjadi umat pilihan Allah yang sudah diselamatkan dan pasti masuk surga. Di sini kekristenan menjadi murahan seakan-akan kekristenan menjadi jalan mudah masuk surga. Dengan keadaan ini banyak orang Kristen tidak memiliki perjuangan untuk mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Tentu saja mereka tidak mengalami proses pendewaasaan yang proporsional. Sejatinya saudaraku menjadi umat pilihan yang terpilih dan pasti selamat masuk surga bukan karena pengesahan dari gereja. Iya manusia tidak berat mengesahkan tapi pengakuan dari Tuhan bahwa seseorang telah melakukan kehendak Bapak. Tentu harus dari sudut Tuhan atau perspektif Tuhan Allah yang mengakui itu. Orang Kristen yang menjadi umat pilihan yang benar-benar terpilih adalah mereka yang melakukan gendak Bapak. Oleh sebab itu keselamatan harus benar-benar direspon dengan tindakan. Bukan hanya dengan keyakinan di dalam pikiran. Keselamatan adalah usaha Tuhan atau sebuah proses dikembalikannya manusia kerancaan Allah semula. Tentu saja kehidupan orang percaya yang memiliki iman yang sejati pasti melakukan perjuangan yang membuatnya dapat dikembalikan kerancangan Allah semula. Mereka akan menjadi semakin seperti Yesus memiliki keakuan moral yang menakjubkan. Kehidupan orang percaya seperti ini tentu saja sangat berbeda dengan mereka yang tidak percaya. Umat pilihan yang benar-benar terpilih adalah orang yang memiliki keberadaan sebagai anak-anak Allah yang hidup tidak bercacat dan tidak bercelah. Kualitas hidup orang percaya seperti ini menunjukkan kebenaran imannya. Oleh sebab itu ya hendaknya para pembicara di mimbar harus berani berbicara tegas bahwa untuk menjadi umat pilihan yang terpilih dituntut perjuangan sekenap hidup tanpa batas. Kalau seseorang percaya kepada Tuhan Yesus berarti orang tersebut harus melakukan kehendak Bapak. Harus. Tentu saja kehendak Bapak pada intinya adalah mengenakan hidup seperti yang telah dikenakan oleh Tuhan Yesus Saudara. Kehidupan Yesus yang merupakan contoh ya dari seseorang yang sesuai dengan rancangan Allah semula. Dan inilah sebenarnya inti dari kekristenan. Demikianlah kebenaran hari ini Saudaraku. Kiranya kebenaran yang telah kita dengar ini memberkati kita sekalian. Solakresnya. Terima kasih. Terima kasih.